Itu tadi keterangan atau pernyataan sikap dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan penyebaran hoaks dan juga ujaran kebencian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu teror terhadap ulama kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Beredar surat berisi target 14 ulama di kawasan GDC dan Kalibulia. Rumah Kiai Haji Abu Bakar Madris, salah satu ulama di Depok yang namanya tercantum dalam teror didatangi kerabat. Meski namanya tercantum, dirinya menanggapi santai teror tersebut. Dirinya yakin surat itu adalah hoaks yang sifatnya meresahkan masyarakat. Dalam surat yang beredar di kawasan GDC dan Kalibulia, tertulis nama 14 ulama yang menjadi target teror. Polisi terus melakukan penyelidikan terkait siapa pelaku penerbar teror tersebut. Kalau beritanya memang surat itu benar-benar ada, tetapi sesungguhnya itu bukan teror. Itu hanya teror lingkungan. Kenapa yang pertama, masa orang yang mau diri suratnya dikirimkan? Yang kedua, kok ada alamat pengirin? Nah yang ketiga, itu nama yang dituju itu gak jelas semua. Contoh saya kasih gampang. Nama Pak Riono, itu sebenarnya bukan Riono, Haryono. Dan beliau TNI aktif. Masa TNI gak menjadi sasaran? Kan udah konyol aja. Yang kedua, yang ketiga dari Riono itu alamat yang koceng. Yang koceng kan lewat, luas. Kalau orang mau dibunuh kan pasti tepat. Kalau cuman gangguknya, saya usah lah bunuh. Ya, gimana tahu lagi. Itu jelas, itu sebenarnya cuma teror lingkungan. Bukan teror teranggulangan. Nah, ada pun nama saya. Nama Kutibunatis. Nama Jailani. Itu cuman sambilan aja, supaya terlihat yang rame. Bukan Jailani sendiri alamat itu bukan Jepta Jaya. Pancor anmas. Syarifidiyahullah. Itu yang ditujui mana? Ada cirahat, udah cirahat dong. Ada panjaran. Kalau panjaran udah pula, udah pindah, udah sebelah.